Jepang olahraga atletik mengelar tes event jelang SN Games yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Minggu Suri kemarin. Ada beberapa atlet yang dikirim Indonesia, dua di antaranya adalah Maria Londa dan Emilia Nova. Maria Londa turun di kelas lompat jauh dan bersaing dengan dua atlet dari India. Dengan enam kali percobaan, Londa mampu mencatatkan torehan yang baik, yakni 6,43 meter. Dengan hasil ini Londa pun berhak dikalungi medali emas. Di balik kemenangannya, Londa ternyata sempat merasakan sedikit kendala saat melompat, terutama pada trek lompat jangkit. Londa seri tidak menjadikan tes event ini sebagai tolak ukur untuk ASEAN Games, mengingat jumlah negara yang berpartisipasi pun tidak banyak. Masih jauh, karena belum ada China, Korea, Jepang, Vietnam, Filipina yang selama ini menjadi saing yang terberakaya. Dan yang kemarin saya lihat berita, itu ada kandidat baru dari Kazakhstan dan Uzbekistan. Jadi masih banyak, ini sih masih banyak lawan-lawan yang belum... Selain Londa yang turun di nomor lompat indah, Emilia Nova pun berhasil memboyong medali perak untuk Indonesia. Selama lawan atlet asel Taipi di nomor lari gawang 100 meter, Emil mencatatkan waktu 14,16 detik. Menjadi salah satu cabang olahraga unggulan di ASEAN Games, atletik Indonesia masih terus perlu bermanah. Salah satunya adalah soal jumlah kontingen yang dikirim untuk berbagai kompetisi tingkat nasional ataupun internasional seperti ASEAN Games. Memang untuk menumbuhkan kemajuan di cabang olahraga ini, diperlukan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Bahkan salah satunya dimulai dari lingkungan sekolah. Menjadi salah satu cabang olahraga, diperlukan waktu yang panjang serta biaya yang tidak sedikit. Agar regenerasi atletek pun tetap berjalan.